Kita berjumpa lagi dengan channel Mohridwa. Kita akan memperagakan cara pengelasan dengan sistem supaya benar-benar matang-matang, dipantang dan digoyang ikit supaya benar-benar matang. Kita perhatikan tuh, pengelasan matang walaupun dengan kawat 2 mili. Coba diperagakan lagi, Pak Hacenal, biar dekat ke kamera. Nah, itulah secara pengelasan supaya matang. Ini pengaduan antara WM 2,5 dengan holo 55. Ini konstruksi untuk pembuatan konstruksi baja dengan habis. Untuk perumahan dengan ala konteners. Kita perhatikan, dengan kawat yang 2 mili. Tuh, hasil lasan benar-benar matang. Coba diketrek, nah. Diketrek coba, supaya kelihatan tuh hasil lasan coba. Matang-matangnya. Tuh, pakai tuh, nah. Ada alat dengan tarurat, alatnya yang sikon. Kawat sikon itu nggak boleh pakai buk marfil. Nah, coba dipersihkan, Pak Hacenal. Nah, dikurak-kurak gitu. Nah, tuh, benar-benar matang ya. Walaupun kawat 2 mili gitu. Kita nggak khawatir goyang ataupun jatuh gitu. Coba kita sekali lagi perhatikan cara pengelasan dengan matang. Aduh, kita perhatikan goyangannya supaya benar-benar nempel. Ini Pak Hacenal nih. Pak Hacenal, orang Cirebon dia merantau kerangkas. Udah 5 tahun dia nggak pulang ke Cirebon dia nih. Pak Hacenal namanya. Nah, sekian dulu pemeriksa ya. Sampai jumpa dengan channel berikutnya. Terima kasih.